minasan konbawa isegi no chanel yokoso oke itu ya minasan untuk yang traveler itu tadi terus kita nanti lanjut yang kedua nih oke yang kedua kita cek dulu apa namanya kita akan bahas nah nanti setelah kalian untuk progress gamenya itu setelah kalian dapat traveler nanti ada gratisan juga itu dapatnya ember ember ini kita ganti dulu ya ember ya oke kita ganti dulu ember ember ini adalah salah satu dari kesatria Favonius Favonius itu berarti dewa angin minasan karena dia berasal dari monster juga disini dia berasal dari monster terus elemennya itu pyro jadi itu untuk hero nya itu kalau misalnya kalian hero nya berasal dari monster gak berarti elemennya itu juga harus angin ya minasan jadi bisa tergantung dia dapat blessing nya atau berkas berkah vision nya itu dapat dari apa bisa dari arcon apa aja gitu sesuai dapatnya apa nah untuk elemennya si ember ini ember kalau untuk si ember ini adalah pyro untuk di jepang itu biasanya ember tapi dengan pronunciasin jepang gitu ember ember ini dia selalu bawa boneka namanya Usagi Hyakusak Usagi Hyakusak Usagi Hyakusak ini ke kelinci ya nanti kita lihat di elemental skill nya nanti ada nah dia itu di Favonius jadi dimosal itu ada kesatria namanya kesatria night of Favonius kalau di jepang itu nyebutnya Zephyrus Zephyrus Favonius nya juga Zephyrus tapi untuk Favonius sama Zephyrus itu sama-sama dewa angin tapi untuk disini Favonius itu dari Roma dewa Roma gitu terus tapi kalau Zephyrus itu ambil referensi nya dari dewa angin dari Yunani mitologi Yunani gitu ini salah satunya ini dia outrider nanti di cerita dia akan ngajarin kalian untuk pakai gliding gliding itu nanti kita dapat sayap itu kita cek dulu ya gliding nya nah kita harus manjat dulu manjat manjat kira ganti di emperna emperna dapet sayap itu nanti sebelum kamu ketemu si ember gak bisa itu minasan gak bisa terbang tapi kalau udah bisa itu bisa dapet glider nya ini dapet sayap nya itu oke minasan sedikit cerita dari ember namanya untuk jabatannya dia outrider tadi outrider untuk kita cek dulu ya elemental skill nya yang skill nya ya pakai banding nya itu haiza ik nalik ik nikalik saya tanong tanya aku saya mikir tanong lelaki Angel sh imitate helpful potong 肥 pul ketem loved ke lelaki iPhone sel liberals seperti Oh iya usagi aku yakushaku itu tadi ya apa namanya bodekanya tadi usagi itu kelinci terus apa namanya dia kayak lucur gitu serang itu juga bisa serang terus kita nanti aku coba cari yang versi elemental burst nya nih tapi kita harus melawan musuh dulu seperti biasa kita harus mengumpulkan partikel dulu ya ini belum-belum-belum terisi partikelnya Oke ini tadi untuk si ember elemental burst nya yang pertama Hiapatsukiya kucu gitu ya Hiapatsukiya kucu gitu yang artinya seribu tembakan sapu bersih bisa lihat dengan kayak gitu seribu tembakan itu juga enggak bisa terus versi lain ada juga ya ah yang kelima terbesarnya dia bilang mohon inge miciwana yo mohon inge miciwana yo enggak ya artinya tidak ada jalan untuk kabur enggak ada jalan untuk enggak ada jalan keluar atau enggak ada jalan untuk kabur atau mungkin bisa dijatuhkan juga ah nggak bisa kabur gitu terus yang selanjutnya yang versi voice lainnya selanjutnya untuk elemental burst atau ultinya si ember ini ameno yona yawu ameno yona yawu yang bisa diartikan ah panah seperti hujan gitu jadikan itu kan putihnya kan panas seperti hujan gitu ya jadi ameno yona yawu panahnya seperti hujan panahnya menghujani gitu juga bisa oke nah itu untuk yang ember ya benasan tadi nah itu juga kalian bisa bisa dapet gratis tuh si ember elemennya sejarahnya itu panah terus elemennya pyro oke menasan kita lanjut ke karakter yang starter pack yang ketiga ya itu nanti setelah dapat ember nanti kalian juga dapat yang namanya kayak 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 kayaknya ya nah ini kosongnya sih kayak ya kayaknya juga seorang penduduk monster monster jadi tapi untuk dia pakai senjatanya itu di pedang terus untuk elemennya itu cryo-cryo itu nanti es ya jadi untuk voice lainnya nanti juga ada hubungannya dengan es juga gitu oke terus untuk kayak ini juga sebenarnya dia itu pangeran gitu dulunya katanya itu nanti masih belum belum terungkap yaitu dari kairin ah kairin ah bacanya gitu kayaknya kairin ah itu dia dari situ terus diadopsi gitu di monster karena ada ada perang archor nah terus dia sekarang jadi untuk jabatannya dia juga di night of Avonius dia jadi Captain Cavalry Calori Captain Cavalry atau Captain Cavalry Oke itu untuk kayak oh ya dikaya ini juga untuk nama Jepangnya jadi gaya-gaya Hai jadi untuk di Jepang kalau di Jepang setiapnya untuk voice Jepangnya nanti dia dipanggilnya Gaya ya oke sekarang kita coba untuk elemental skillnya dulu ada tiga versi kayaknya nggak salah koitsua doda yang pertama koitsua doda koitsua doda itu artinya nih kalau kayak gini gimana gitu ya terus kita coba lagi yang lainnya kore kore yang lainnya ada kore yang versi kedua ada kore kore itu membaku gitu kore 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 terus yang lain kita cek lagi apa yang beda otonashiku syagare otonashiku syagare otonashiku syagare otonashiku syagare itu kayak udah diem aja nggak usah nggak usah kemak masnya diem-diem disitu aja gitu ya karena mungkin kan dia kan Asia jadi di bekuin gitu minasa jadi kayak udah disitu aja gitu diem be quiet kalau bahasa Inggrisnya bisa versi Inggrisnya ada be quiet gitu oke itu yang kayak ya elemental skillnya ya nah ini untuk lanjut yang elemental burstnya atau ultinya kita cek Hai semang-suman yang versi pertama ada suman-suman suman-suman itu kayak sorry-sori gitu ya sorry-sori dia tuh emang agak orangnya agak sifatnya agak tenggil gitu minasan terus suka-suka kayak musilin ngeprank gitu loh dia tuh orangnya terus so-soan jadi bajak laut gitu ya kayak emang kayak apa ya kalau bahasa jawanya tuh kengeleleng gitu loh minasan gitu jadi kayak suman-suman sorry-sori gitu oke untuk versi yang lainnya untuk yang si kaya ultinya kaya dia bilang kasehiku no yok gitu kasehiku no yok jangan masuk angin ya kita kalau kena ultinya dia jangan masuk angin ya gitu oke yang selanjutnya untuk versi selanjutnya yang di itu kono shungka omae wa ewo saat ini gitu di saat ini kamu akan jadi abadi kamu dibekuin ya itu maksudnya mungkin itu omae wa ewo tenisru itu minasan itu untuk yang si babang babang kaya ya ini adalah kan pesanjung ini ada babang kaya omae wa ewo tenisru itu ya oke nah kita lanjut nanti ya terakhir ya kita bahas yang terakhir hari ini yaitu si kakak ara-ara yaitu Lisa itu tipe-tipe onesang gitu loh nah ini ini si Lisa bisa itu tipe-tipe karter yang suaranya onesang gitu loh minasan tipe-tipe yang mendesain-desain itu arah-ara-ara gitu nah untuk Lisa ini juga dia jadi monster karena kan kita awalnya kan pas awal petualangan kita dari monster dulu nih yang pertama makanya kita dapet gratis karakternya ya dari monster semua terus ini juga bagian dari Night of Avonius kebetulan ini level 2 aku nyaku ini enggak tahu enggak tahu build sama sekali terus apa namanya dia itu senjatanya katalis atau dia magi gitu magi terus elementalnya elemennya elektro atau listrik ya cewek waifu ini juga salah satu waifu pertama disini senjatanya nyetrum lagi wah gitu ya minasan si Lisa Mbak Lisa nah ini di Night of Avonius dia jabatannya jadi apa namanya tukang itu loh minasan tukang perpustakaan dia dia bertanggung jawab di perpustakaannya makanya kesatria avonius jadi dia memang intelektual gitu dia memang sifatnya agak malesan jadi kadang untuk di idolnya kadang luap atau apa gitu emang dia agak males gitu ya apa terus suaranya juga agak ya tadi nah ini juga sempet juga kayak trending karena kan kita kan juga bisa manjat juga nih nah pas manjat itu tuh nanti suaranya agak-agak 18 plus gitu minasan jadi kalau kalian pas main pakai Lisa nanti jadi kalau pas manjat mungkin agak dikecilin suaranya ya soalnya suaranya tuh mendesak-desak gitu loh minasan jadi agak inappropriate gitu kalau di dengerin orang banyak gitu oke gitu yang Lisa kita coba cek dulu sekarang untuk yang hoops ada musuh guys kita lihat dari dulu karena dia cuma level 2 oke masih ini ada beberapa versi ya ada beberapa versi juga nih oke masih ini nguruk dia kalo untung yang elemental skilletnya dia kadang cuma ketawa aja yah ketawanya sadist gitu lho merasa ketawa ala arah gitu terus ada juga yang apa namanya Oke, kata-kata yang pertama itu nanti Sebenarnya selain kata-kata Ada ketawa, jahat gitu ya Kalau untuk yang bisa ya Terus yang pertama itu tadi kita lihat Oke, yang pertama itu tadi Yang pertama ini adalah Nigasanaiwayo Nigasanaiwayo Korewa Oshiyokyo Korewa Oshiyokyo Nigasanaiwayo itu gak ada jalan Kamu gak bisa kabur, gak ada jalan keluar Gak ada jalan kabur Korewa, ini dia Oshiyokyo Oshiyokyo itu adalah hukuman buat kamu Oshiyokyo Hukuman Oke, yang versi lainnya Itu ada juga Yaitu Cotop biri-biri sasenaitone Uga chinasai Cotop biri-biri sasenaitone Uga chinasai Itu artinya Apa namanya Aku akan beri kamu sedikit Kejutan Atau apa Setruman Biri-biri itu Nyetrum gitu loh Minasan Uga chinasai Menembus Menembus Menusuk Tusuk lah Menembus Uga chinasai Itu ya Oke Sekarang lanjut Yang terakhir ada Ultinya Ultinya kakak arah-arah Oke Untuk yang Burstnya tadi Atau untuk yang Dia bilangnya Shibirei sasencawa Yo Shibirei sasencawa Yo Yang artinya bisa diartikan Kamu bisa kesetrum Loh Biri-biri Shibiri Biri-biri tadi ya Kamu bisa Kesetrum Loh Tau gak Yang versi kedua Ada Hayakuto Tokoshinasai Hayaku Tokoshinasai Yang artinya Ayo cepat Menyerah aja Gitu Cepat Menyerah aja Gitu Hayaku Hayaku Cepat gitu ya Tokoshinasai Ayo cepat Menyerah aja Gitu Terus yang Terakhir Versi terakhir Dia Voice lainnya Dia Yamitsuki Narai Dene Yamitsuki Narai Dene Nantinya Jangan Dendam Sama Aku Ya Habisi Setrum Jangan Dendam Sama Lisa Lisa Onesang Gitu Yamitsuki Narai Dene Jangan Dendam Sama Aku Gitu Nah Hati-hati Nih Nanti Disetrum Sama Mbak Lisa Gitu Ya Soalnya Kalau Ini Si Lisa Itu Dia Kan Sukanya Agak Jadi Serem Gitu Kalau Orang-orang Yang Ngembalikan Buku Di Perpustakaan Terus Nanti Dateng Satu Satu Terus Nanti Disetrum Gitu Minasang Oke Mungkin Itu Aja Minasang Untuk Kali Ini Itu Tadi Voiceline Beberapa Beberapa Dari Jurus Ultinya Kita Belajar Bahasa Cuma Dari Ulti Dari Karakter Startup Pack Dari Genshin Impact Tadi Ada Traveler Atau Tabibito Kaya Ember Ember Sedekaya Atau Gaya Dan Risa Nanti Kita Akan Mungkin Di Part Selanjutnya Nanti Kita Akan Bahas Lagi Mungkin Yang Bintang Lima Atau Mungkin Yang Lain Atau Mungkin Kalian Ada Siapa Lagi Yang Mau Kita Bahas Untuk Bahasa Jepang Jurus Jurus Itu Kalian Bisa Comment Di Bawah Minah Sang Terus Kita Akan Mungkin Untuk Pelajarnya Kita Mungkin Karena Aku Lagi Seneng Kita Juga Sebenernya Wisus Sang Juga Chandra Juga Main Juga Genshin Impact Jadi Mungkin Akhir Akhir Kita Akan Sering Bahas Genshin Impact Juga Minah Sang Jadi Itu Kita Akan Tetap Bahas Lagi Kedepannya Dan Bagi Ketik Saran Lagi Lagi Silahkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Juga Aku Ingat Untuk Subscribe Like Dan Juga Share Ke Teman Kanan Yang Lain Yang Main Genshin Impact Juga Ini Nanti Juga Ada Itu Ya UID UID Aku Ya UID Aku Nanti Aku Taruh Disini UID Aku Ya UID Aku Nanti Taruh Disini Bisa Kalian Add Kita Bisa Mabar Begitu Nanti Itu Ya Mungkin Itu Dulu Kita Akan Ketemu Lagi Setiap Hari Kamis Dan Sabtu Pukul 6 Sore Hanya Di Kiseki Gaku Channel Dan Selalu Shinji Teku Nenek Kisega Arimasu Yuuu H